ROTIGON R.R.I. Ikrar MDM Farmasi PhD Profesor Biomedical Science Pacific Health Science University California USA dan juga staf ahli kepala RSPAD yang tentunya kita akan berbincang mengenai satu hal yang sangat menarik ini mengenai peluang dan harapan sembuh bagi pasien COVID-19 melalui obat anti-coronavirus dan ini pasti sudah dinantikan oleh Anda tentunya pendengar untuk bisa mengetahui lebih jelas lagi karena mengingat bahwa musibah corona ini menjadi salah satu wabah yang sampai mendunia bahkan sudah dikategorikan pandemi dan semua orang menginginkan kesembuhan siapa yang tidak ingin sembuh daripada sakit dan langsung saja saya perkenalkan bersama dengan Prof. Ikrar Sapan Akrabnya selamat pagi Prof. Ikrar bagaimana Prof? Sehat? sehat sekarang semua menanyakan hal itu ya sehat tidak nih bisa saya jabat tangannya atau enggak begitu ya tapi memang itu salah satu salam coronanya seperti ini Prof saat ini mengingat merupakan wabah yang sangat dikhawatirkan oleh banyak orang sehingga menimbulkan kepanikan di mana-mana tapi ini adalah kabar gembira juga satu hal yang menarik ya bahwa sudah dilakukan ada peluang begitu peluang untuk sembuh karena juga saya sempat melihat ini sebuah temuan ya sepacang vaksin begitu ya ada coronavirus vaksin nah saya sangat ingin tahu tentang ini Prof. Ikrar ya sebelum menjelaskan tentang vaksin ini saya kira di TV dan di berita-berita kan sudah sangat jelas apa yang kita sebut dengan coronavirus disease yang 2019 atau tahun 2019 ini yaitu disebabkan oleh jenis virus corona dengan spesifikasi struktur biologi virus ini mirip dengan SARS tipe 1 yang pertama tetapi dia mengalami perubahan struktur menjadi mutasi nah tentu ilmuwan di seluruh dunia itu berupaya untuk membantu bagaimana penyakit ini bisa diobatin, bisa dicegah dan bisa di eradikasi atau dihilangkan dari penemukan bunga begitu prinsip kerja vaksin ya nah banyak center-center di dunia lagi termasuk di Amerika yaitu bagaimana mencari jalan untuk virus ini bisa dinyahkan dari tubuh pasien ataupun bisa dicegah walaupun virusnya ada dia tidak bisa menginfeksi manusia dan salah satu tipe yang paling bagus yaitu dengan vaksin vaksin, jadi ada beberapa treatment juga ya untuk bisa mendapatkan sebuah vaksin yang memang cocok untuk bisa mengatasi coronavirus ini ada beberapa tahapan sampai artinya treatment-treatment apa yang sudah dilakukan untuk bisa sampai ke situ ya tentu untuk sampai kepada vaksin itu membutuhkan waktu karena tahap pertama tentunya biasanya diambil jenis virus yang menginfeksi terus dari virus itu dilakukan pengolahan atau harvestisasi kemudian setelah itu dispesifikasi apakah lewat pendekatan virusnya diinaktifkan atau kita bagian dari rekombinan DNA dari virus itu yang akan kita kembangkan atau dalam bentuk lain apa yang disebut dengan imunoterapi jadi yang berbasis sel yaitu pasien yang telah terinfeksi dan mampu sembuh sebetulnya di dalam tubuhnya itu mengandung immunoglobulin atau sat imun yang mampu melawan virus tersebut karena setelah karena tubuh kita juga itu sebetulnya semacam pabrik untuk memproduksi imun baik jadi memang itu yang dilakukan diambil dulu darahnya untuk dilihat kira-kira seperti apa namun ada beberapa yang mengatakan ini kan mirip seperti tadi yang disampaikan ada SARS yang berapa tuh? COVID-2 ya kalau seperti itu kemudian juga COVID-1 yang kemudian dia ber apa? evolusi begitu ya ibaratnya hingga membentuk suatu hal yang lain bahasanya bermutasi bermutasi ya bermutasi evolusi dia bermutasi menjadi bentuk yang berbeda yang sekarang disebut COVID-19 apakah treatmentnya bisa mirip-mirip begitu dengan yang sebelumnya? ya tentu itu bisa seperti itu modelnya hanya virus yang kali ini intinya kan virus itu ingin dia harus hidup di dalam inang atau di dalam sel biologi makhluk hidup yang lain nah salah satunya contoh virus ini dia hidup dalam tubuh manusia dan dia untuk masuk ke tubuh kita itu harus melengkap pada enzim khusus dan ternyata enzim yang khusus itu kenapa dia bisa hidup dalam tubuh manusia ini karena dia pada namanya ACE2 atau angiotensin conversion enzim 2 nah ternyata angiotensin conversion 2 ini ada di paru-paru ada di jantung ada di ginjal bahkan ada di bagian sel-sel neuron kita dengan demikian maka tempat-tempat itu kalau misalnya pasien menderita terinfeksi virus ini terus setelah itu dia masuk ke blood systemnya jadi sirkulasi tubuh kita dia bisa dia bisa menginfeksi bagian-bagian tubuh lain dan itulah yang menimbulkan efek-efek yang berbahaya dari penyakit ini kita lihat pasien dia masuk cuma seperti flu tapi akhirnya dia bisa meninggal dan itu kan yang perlu dicegah jangan sampai masuk pada tahap atau level yang berbahaya tadi artinya mutasinya menjadi semakin berbahaya begitu virus COVID-19 ini mungkin tak mutasi yang saya maksud itu adalah begini SARS atau yang tipe sebelumnya yaitu tahun 2003-2004 itu itu ada rantai proteinnya yang berubah DNA-nya dan ternyata proses perubahannya itu adalah membuat virus ini lebih tahan dan lebih cepat penyebarannya kan beda yang SARS sebelumnya tidak terlalu dia cuma terisolasi dalam satu epicentrum tertentu kalau sekarang sudah pandemik jadi dengan demikian maka virus yang kali ini tentu karena dia lebih bertahan tentu lebih berbahaya seperti itu kalau mungkin bisa dijelaskan juga Prof. Iqrar bagaimana sistem dia mulai menyerang tahapan-tahapannya seperti apa hingga masuk ke dalam tubuh manusia hingga menyebabkan kematian jadi virus itu begini khususnya tipe SARS ini dia kan bisa masuk ke dalam tubuh kita itu dengan berbagai cara contohnya lewat aerosol masih debatable tapi kenyataannya itu lewat udara saya kira lewat udara virus ini bisa bertahan dalam ruang tertentu itu bisa sampai tiga jam jadi sebelum tiga jam kan setelah itu diisap sama orang lain tentu orang lain akan terinfeksi juga yang kedua virus ini bisa bertahan menurut hasil riset yang di publis di Lancet itu dia bisa bertahan di steel atau di besi itu sekitar 17 jam kemudian kalau di karbol atau di kertas itu bisa sekitar 12 jam itu waktu tengahnya dan yang lebih panjang lagi kalau dia di plastik ternyata di plastik dia bisa 48 jam nah artinya virus ini semacam partikel kecil kalau tersentuh dan akhirnya mungkin lewat tidak sengaja kita pegang setelah itu kita garuk atau pegang kita punya mulut hidung ataupun mata dan disitu kan dia bisa tumbuh nah setelah itu kan dia masuk ke dalam tubuh yang paling sering adalah lewat aerosol yaitu lewat pernapasan lewat udara dan dia masuk ke dalam pernapasan kita kemudian dia dibantu oleh dia melengkap pada angiotensin conversion enzyme 2 tadi ACE2 dan setelah itu biasanya tubuh itu melakukan perlawanan nah tapi ada yang menarik perlawanannya itu tubuh menghasilkan apa yang disebut dengan interferon tipe 1 nah tipe 1 ini tidak terproduksi pada jenis penyakit ini oleh karena itu membuat kemampuan penyakit ini atau virus ini bisa bertahan dan bisa menginfeksi karena tubuh kita seharusnya memproduksi interferon tadi untuk melakukan perlawanan nah tapi tidak nah setelah itu kan dia masuk ke dalam sitoplasma dan nukleoplasma ya dan menginfeksi tubuh kita di dalam sel-sel tadi dan akhirnya dia memproduksi apa yang disebut dengan makrofat netrofil netrofilnya sangat tinggi netrofil itu jenis sel darah darah yang monosid dan sebagainya nah tapi ada faktor yang menarik dari konteks ini bahwa tubuh kita ada yang disebut dengan sel beta yang ada monosid sel beta ini ternyata mampu melakukan perlawanan dan lewat simulasi tertentu lewat biomedical science teknik ini saya kira menjadi peluang bahwa untuk menciptakan imun tubuh kita kita harus menstimulasi apa yang disebut dengan beta sel tadi karena beta sel ternyata masih efektif beda dengan interferon yang saya sebutkan tadi nah kalau itu yang efektif bagaimana caranya mungkin saya kira betul yang dikatakan ahli-ahli yang saya lihat di TV-TV ya bahwa kita makan makanan yang mengandung gisi vitamin yang banyak dan kita bergerak menjaga kebersihan saya kira itu cara yang paling bagus untuk sekarang ini untuk mengotong mata rantai peredaran penyakit ini atau mewabahnya penyakit ini termasuk social distance yang menarik tadi ada satu sel yang mampu untuk melawan itu sel beta tadi ya nah ini akan difokuskan untuk membuat apakah artinya dari sel beta ini untuk diperkuat seperti apa apakah ada nah sel beta ini ada dalam tubuh kita itu bisa diperkuat lewat makanan minuman yang kita karena kita tahu di dalam tubuh kita juga itu ada lymphocic system atau jaringan lymphatic jaringan lymphatic itu kan memproduksi berbagai macam sel makrofak yang bisa bertahan mempertahankan menghasilkan imunoglobulin baik imunoglobulin M imunoglobulin A dan imunoglobulin E dan sebagainya nah proses pertahanan itu harus diperkuat dan proses perkuatnya adalah salah satunya yaitu dengan cara makan dan minum yang cukup makan minum yang tepat bukan makan minum yang ini karena ada yang menarik juga bahwa penyakit ini covid-19 ini ternyata berdasarkan penelitian dari Cina bahwa pasien-pasien yang tipe dengan golongan darah A itu lebih mudah terjangkiti tapi yang resisten itu golongan darah O nah itu hal menarik juga jadi ternyata ada variabel-variabel lain termasuk pada umumnya variabel pasien yang menderita dan masuk pada fase kronis yang berbahaya itu biasanya stadium-stadium yang berbahaya pasien-pasien yang menderita misalnya hiperlipidemia diabetes metabolism syndrome nah itu variabel-variabel ini bisa menjadi rujukan bagi dokter untuk melakukan penanganan atau penatalaksanaan yang tepat sehingga pasien-pasien ini bisa kita bantu sebelum masuk pada fase yang berbahaya tadi berarti juga kita belajar dari Wuhan dengan penyembuhannya yang juga besar-besaran yang luar biasa saya kira pasti nah itu ada golongan darah tadi ditemukan golongan darah A justru yang lebih cenderung untuk terkena virus ini bukan cenderung tapi artinya lebih tidak tahan lebih mudah tapi golongan darah O lebih resisten lebih kuat begitu baik khawatiran dan ketidakpastian di tengah pandemi Corona ini yang disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Prof. Dr. Widodo Muktio kami dari sisi pemerintah sangat berusaha keras menjamin tidak ada sesuatu yang kemudian sampai kita uphe ini ini janji kita semuanya pemerintah terutama bersama-sama masyarakat karena ini persoalannya adalah persoalan yang virus itu nanti akan nempel di masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk berhidup sehat punya logika berpikir yang tidak emosional tidak stres ya akhirnya terjadi efek-efek yang di luar nalar ini memang harus menjadi tantangan kita semuanya dan tanggung jawab masyarakat semuanya jadi hakikat informasi itu kan mengurangi ketidakpastian jadi masyarakat diberikan informasi yang targetnya harus ini pasti tidak lockdown Pak Presiden sendiri yang bicara bukan persepsi atau apa ini sudah fakta sehingga masyarakat mesti harus yakin yang ngomong sudah Presidennya nah ini yang saya kira menjadikan kata kunci kesuksesan menyelesaikan persoalan tadi panic buying tadi ya pendengar anda masih setia bersama dengan kami dalam rangka Indonesia Menyapa Siang dan saya Veronica masih juga setia berbani anda tentunya bersama dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar MDM Parwasi PhD Profesor Biomedical Sciences Pacific Health Science University California USA dan juga staf ahli kepala RSPAD dengan topik yang masih kita bahas mengenai peluang dan harapan sembuh bagi pasien COVID-19 melalui obat anti-coronavirus ya baik dan tadi sudah banyak hal yang menarik ya Prof. Ikrar ya kita perbincangkan saya juga punya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini mengenai peluang kesembuhan namun sebelum itu saya juga ingin bertanya mengenai ada ditemukan juga pasien yang kan tadi ada tanda-tanda ya tetapi dia tidak memiliki gejala atau tanda-tanda namun di dalam darahnya itu di dalam dirinya itu ada COVID-19 ya itu yang kita sebut dengan karir ya atau jadi virus ini setelah menginfeksi seseorang maka ada masa inkubasi itulah disebut masa inkubasi masa inkubasinya kan biasanya 14 hari tapi ada hasil riset bisa lebih dari itu nah terlepas dari masa inkubasinya itu ada pasien yang memberikan gejala nah pasien yang memberikan gejala itu tentu orang bisa melihat ya ada gejala ada tanda dan sebagainya tapi ternyata pasien ini yang dipublish di New England Journal dari awalnya diketahui bahwa dari orang ke orang dan bisa menderita menyebarkan penyakit ini tanpa pasien tersebut menderita atau memberikan gejala nah itu yang kita sebut dengan karir positif artinya bukan dirinya yang terinfeksi ataupun dia bisa menyebarkan orang lain atau yang kedua boleh jadi masa kemunculan dari gejalanya terlambat jadi dengan demikian bukan berarti kalau tanpa gejala dia hasil apanya hasil pemeriksaan hasil tes positif bahwa dia bisa kemana-mana dia harus diisolasi juga baik tetap nah ini ini yang kadang-kadang berbahaya juga ya bagi kita yang mungkin tidak sadar dan tidak tahu makanya perlu ada pengetesan juga itu harus tetap dilakukan sekalipun kita mungkin tidak mengalami gejala tapi kita pernah berhubungan dengan mereka yang COVID-19 tetap harus diisolasi atau diperiksa nah ada juga yang mengatakan seperti ini Profi Krar bahwa virus ini apakah berpengaruh juga artinya resistensi dari COVID-19 juga tergantung dari suhu udara cuaca dan lain sebagainya nah kalau kita tahu bahwa betul virus itu kan tergantung cuaca seperti juga flu yang flu biasa itu kan sustainable artinya sesuai dengan fase atau sesuai dengan musim nah kita berharap kali ini COVID-19 juga seperti itu jadi ada fasenya di mana dia akan mengalami penurunan dan ini berita menarik karena ternyata di China dua hari yang lalu dan hari ini laporannya bahwa negatif tidak ada pertumbuhan pasien baru dan ini kan berarti penanda bahwa penyakit ini akan berpengaruh terhadap musim dan kita berharap demikian pula di tempat-tempat lain apakah itu Indonesia di Italia dan Eropa memang sekarang Eropa kan masih dingin Amerika juga masih dingin Amerika Utara ya jadi tapi terlepas dari itu jangan kita juga tidak hati-hati karena bilang nanti tetap seperti musiman terus selesai itu kan gak apa-apa kayak virus biasa itu berbahaya justru ada dua bahayanya pertama penyakit ini atau COVID-19 ini adalah penyakit virus dengan strain yang baru tentu secara spesifik drug of choice-nya belum ada nah itu dia nih yang kedua berbahayanya adalah bisa menyebarkan ke orang lain dan tentu kita lihat ada beberapa persen dari penyakit ini yang mengalami fase krisis artinya pasiennya bukan hanya mild atau tanpa gejala tetapi ada pasien-pasien yang mempunyai gejala yang berat nah menarik tadi kata Prof Ikhra drug of choice artinya obatnya begitu ya obatnya ini sampai sekarang memang belum ada begitu dan memang sementara lagi dalam pantau untuk vaksin untuk pembuatan vaksin dan lain sebagainya ini yang akan ini yang masih beredar di kalangan masyarakat saat ini masalah adanya vaksin lah dan lain sebagainya Israel sudah menciptakan vaksin dan lain sebagainya ini ada berita-berita seperti itu nih Prof Ikhra bagaimana jadi begini ya orang berbicara tentang penyakit itu harus sesuai dengan etiologinya kausalnya apa penyebabnya penyakit COVID-19 ini adalah penyebabnya virus tentu kalau virus drug of choice adalah antivirus karena virusnya mau di eliminir dari tubuh atau vaksin selain itu adalah obat-obat pendukung atau supporting drug misalnya sekarang ada yang kita sebut dengan beredar hasil penelitian pasien-pasien di China itu chloroquine memberikan efek yang bagus untuk perbaikan klinis itu bukan drug of choice itu adalah supporting atau drug pendukung pendukung misalnya seperti orang kalau misalnya terluka infeksi demam dikasih paracetamol untuk menurunkan panasnya tapi obatnya adalah antibiotik karena dia infeksinya infeksi bakteri jadi drug of choice yaitu ada dua yaitu vaksin ataupun antivirus antivirus sekarang ini lagi berkembang dikasih antivirus misalnya lopinavir atau ritonavir untuk penyakit atau penderita HIV boleh jadi tapi kan ini beda jenis virusnya jadi yang kedua misalnya vavilovir itu juga diberikan untuk itu tapi ini masih dalam penelitian kemudian remdesivir yang biasanya ini untuk Ebola itu juga masih dalam penelitian apakah ini efektif nah kalau ini nanti efektif hasil uji klinis maka ini kita bisa anggap jadi drug of choice nah tapi terlepas dari semuanya itu ada yang mengembirakan kan bahwa penyakit-penyakit virus yang orang sudah sembuh itu menunjukkan bahwa imun dalam tubuhnya bisa terbentuk itu juga bisa dibuat jenis model vaksin baru dengan pola yang disebut dengan immunotherapy atau ada yang terakhir lagi apa yang kita sebut dengan aplikasi cell therapy jadi ada hasil riset yang publish di baru-baru ini tentang di alergi communication hasilnya sangat menarik bahwa pasien yang diberikan dengan mesengkimal stem cell dengan bantuan spesifiknya yang digabungkan dengan angiotensin konferensin enzim 2 ternyata memberikan perbaikan yang sangat signifikan terhadap pasien-pasien berat itu datanya ada sudah publish baik kita akan tahan sudah sebentar ya untuk anda pendengar yang mau bergabung bersama dengan kami untuk bertanya langsung dengan profesor ikrar boleh-boleh saja di lain telpon kita di 021-3844545 ataupun juga di lain whatsapp pro3 sudah ada di sini pendengar boleh kita terima ya prof ikrar ya ada pak andi dari manado pak andi selamat siang bu selamat siang prof silakan pak andi pak mau mau tanya bisa gak kita diberikan gambaran apa bedanya kita menderita batuk piasa flu dengan yang terkena covid-19 maklum kan sekarang lagi musim flu ini pak jadi was-was juga soalnya iya sementara alat tesnya kan kita belum bisa di tempat umum belum ada seperti itu baik pak andi di manado terima kasih sama-sama pak andi silakan prof bisa dijawab langsung jadi ada hal yang khas ya memang tanda umumnya itu mirip dengan flu biasa batuk terus kerogokan tenggorang keling kemudian kayak rinore atau kayak beringus berair kemudian badan terasa pegal-pegal dan meriang ada demam sedikit sekitar 38 derajat celsius nah tapi ada yang khas dari tanda untuk covid ini karena dia itu sebetulnya masa inkubasinya dikatakan 14 tapi sebetulnya ada juga riset itu sampai dengan 24 hari 24 jam 24 jam saja 24 hari nah itu tergantung saya kira variasi dari penyakit itu tapi yang intinya begini biasanya ciri dari penyakit ini orang merasa tiba-tiba kerongkongannya kering dan biasanya kalau dia sudah menunjukkan fase inkubasi yang menunjukkan gejala klinis setelah dia merasakan gatel atau kering di lehernya tiba-tiba ada efek lain pada paru-parunya terasa sukar bernapas dan kalau didengar pakai steteskop bahkan orang sendiri sebenarnya bisa mendengar sendiri ada bunyi kayak ronghi kayak ada cairan yang ada udara jalan begitu itu salah satu tanda awal tapi tentu tanda pastinya harus dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan kits ya jadi itu beda dengan kalau flu biasa kan biasanya tidak sampai berbunyi seperti itu terdengar seperti itu baik Pak Andi itu dia tadi untuk bisa membedakan itu untuk yang simple untuk tanda-tanda awal untuk bisa membedakannya seperti itu walaupun memang kita harus jeli juga untuk mendengar itu kan butuh pendengaran yang jeli untuk memastikan kadang kan panik paranoid juga ketika baru flu saja sudah menghindar dan lain sebagainya begitu ya Prof Ikrar berikutnya ada Pak Pram dari Kediri kita terima dulu Pak Pram selamat pagi Pak Pram ya Pak Pram halo iya silahkan silahkan Pak Ikrar iya gimana Pia Kabar dari Jawa Timur kabar baik pasti teman ini aku yang mau tanya ini untuk yang COVID-19 ini ini sebenarnya lewat aerosol atau memang lewat droplet saja saya kira begini droplet itu kan bisa pada saat bisa di droplet bisa juga tapi aerosol lebih besar peluangnya karena kalau sekedar droplet saya kira tingkat virulensi dan transmisibilnya enggak seperti sekarang enggak menjadi pandemi tapi ini mirip dengan flu lewat aerosol ya jadi kenapa seperti itu karena kan kita tahu bahwa droplet itu bisa saja sebagian dari droplet itu kan tersimpan di udara apalagi kita tahu virus itu dia hidupnya antara hidup dan mati nanti dia hidup betul pada saat dia masuk ke dalam inangnya seperti itu karena kan yang di announce sama pemerintah nih apa namanya satu jam dua jam di luar mati gitu kan dan enggak enggak lewat aerosol jadi yang mana yang benar sebenarnya nih makanya jadi itu dah yang harus kita tahu jadi kenapa logikanya bahwa ini bersebut aerosol aerosol itu artinya kan lewat udara tapi udara tentunya kan dia mempunyai jangkauan tertentu juga kalau misalnya ada orang batuk atau bersin dan kebetulan dia positif dan mungkin ada orang bilang distan kan jaraknya 2 meter gitu paling tidak tapi kalau dia bersinnya itu terus kita dikenain apa itu udara dan akhirnya tertiup masuk dan kita hirup tentu dia sangat bisa terinfeksi karena reseptor dari virus ini yaitu disebut angiotensin conversion enzyme 2 itu adanya di paru-paru di alveolus jadi tentu kalau dia hanya cuma lewat luar roplet terus jadi misalnya di lantai atau di table atau di desk ya kita pegang terus kita pegang tentu tidak seperti ini tapi walaupun masih bersifat diperdebatkan tapi kenyataannya seperti itu terus ada lagi saya baca ada juga ke anjing jadi di Hongkong kalau tidak salah kebetulan dia infected ke anjing juga dan kebetulan anjingnya sempat diselamatkan dan memang dia terkena itu bisa begitu juga ke pets tapi kan harus diingat bahwa angiotensin conversion enzyme-nya manusia itu beda dengan hewan sehingga reseptor menerimanya itu berbeda tapi ya mungkin pada saat dia pindah ke tubuh hewan tadi mungkin dia bermutasi lagi untuk bisa bertanggung ya karena majikan si anjing ini kena dan ternyata kena juga dia baik Pak Pram yang terakhir nanti baru bisa kita jawab dulu karena kita harus beri sejenak untuk warta berita ya Pak Pram oke deh iya baik terima kasih Pak Pram yang ada di Kediri nanti kalau mau lanjut boleh tapi Prof Iqrar kita jeda sebentar dulu untuk mengikuti warta berita reguler setelah ini kita akan kembali lagi pendengar jadi Anda tetap bersama dengan kami di Pro3 khususnya untuk Anda yang mau bergabung juga masih ada kesempatan setelah warta berita reguler berikut ini tetap bersama kami Anda kembali bersama dengan kami ada Prof Iqrar disini dan juga saya Veronica dan juga untuk Anda di rumah yang ingin bergabung juga Anda boleh menghubungi di 021-3844545 dan saat ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kita saya sapa dulu Pak Saki yang ada di Malang Pak Saki Pak Saki iya baik Pak Saki boleh mencoba kembali saya sapa lagi Pak Alex yang ada di Jogja Pak Alex selamat siang iya selamat siang Pak Alex silakan iya ini air-air ini saya kalau tidur malam itu burukan saya terasa kering jadi saya tidak merasa panas dan panas dan panas dan saya kalau bangun malam itu saya terasa kering burukan jadi minum itu yang saya rata saya berdarah ya berdarah baik terima kasih Pak Alex di Jogja jadi ingin memastikan Prof. Ikrar penggorokan terasa kering demam tapi tidak batuk dan pilak begitu ingin dipastikan mungkin harus harus segera dilakukan tes begitu ya menuju ke puskesmas terdekat atau bagaimana di Prof. Ikrar kalau ada gejala-gejala flow tapi ada gejala-gejala gangguan pernapasan berupa sesak mungkin bisa kan keputusan Presiden bahwa untuk melakukan tes alat kitsnya itu akan didistribusikan lewat Dinas Kesehatan dan tentu Dinas Kesehatan Provinsi ini akan mendistribusikan ke daerah-daerah tertentu misalnya ke puskesmas dan sebagainya jadi dilaporkan aja kepada pemerintah atau yang berwenang untuk selanjutnya dites saya kira kalau menurut screeningnya dibutuhkan karena kan kita harus paham juga penduduk Indonesia kan ini 267 juta tapi kits yang kita miliki mungkin yang dalam waktu dekat ini masih ratusan ribu sampai sejuta jadi tentu tidak bisa dites seluruh penduduk Indonesia hanya ada screeningnya ya baik nah ini sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita ada Pak Saki dari Malang ya Pak Saki ya selamat siang Bu ya selamat siang Pak Saki silahkan selamat siang Pak Narasumber selamat siang ya saya mendengarkan Pak Narasumber Pak Narasumber mengatakan bahwa ini musiman kalau di musim dingin virus ini ini akan hilang tapi ini Cina ini seharibuan tahun bahkan tahun-tahun ke depan tidak ada virus koronal di waktu musim dingin dan di Jakarta pun tidak ada salju tidak ada dingin bisa terkena itu bagaimana terima kasih Pak terima kasih Pak Saki di Malang mungkin tidak sempat menyebabkan dari awal tadi ya tapi silahkan jadi Pak Saki begini ada yang hal menarik kita berharap ini musiman penyakit ini belum menjadi penyakit yang tanpa musiman kenapa kalau dia musiman kan artinya ada fase dimana epidemiknya atau pandemiknya ini akan menurun dan akhirnya akan hilang nanti muncul musim berikutnya baru muncul pemikirannya itu muncul karena ada dua pertama betul virus itu sangat apa itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu ya yang kedua adalah tanda menariknya bahwa khususnya di Wuhan itu kan kita melihat kasus sebelumnya kan ribuan sampai ratusan ribu ya puluhan ribu dan sekarang kemarin dengan hari ini hasil laporan yang kita dapat data tidak ada pasien baru lagi yang muncul artinya apa disitu ditanda bahwa epidemik yang terjadi di Wuhan itu sudah mulai menurun dari dasar itu kita berasumsi bahwa ini musiman itu harapan tapi masih kita belum belum ada approvalnya belum ada pembuktiannya seperti itu Pak Alex di Jogja yang tadi sudah bergabung jadi memang sekali lagi ini epidemi tergantung musiman ini masih menjadi harapan kita bahwa dengan adanya pergantian musim akhirnya menurun dan memang sudah terjadi di Wuhan di Cina untuk kalian yang mau bergabung kembali di 021-384-4545 Anda boleh bergabung untuk berbagi mungkin ingin bertanya juga tentang virus corona ini Anda bisa langsung bersama dengan Prof. Ikrar satu lagi Prof. Ikrar kalau kita bicara soal tadi kan ada yang disebut dengan obat pendukung ibaratnya seperti parasetamol antibiotik untuk bakteri seperti itu kalau untuk vaksin ada obat vaksin nah untuk penemuan vaksinnya sendiri tahapannya seperti apa oke jadi tahapan untuk menghasilkan vaksin itu kan vaksin itu seperti yang saya sebutkan tadi modelnya macam-macam bisa yang pertama virusnya yang dilemahkan yaitu dia dijadikan plasmid karena untian DNA-nya kan dirubah dipadukan sehingga dia jadi lemah tidak aktif gitu lah di inaktifkan itu cara pertama yang kedua caranya adalah sebagian dari rantai DNA itu diambil kemudian dipadukan dengan rekombinan DNA dikombinasikan dengan DNA lain untuk biasanya dengan bakteri terus nanti disuntikan kembali ke tubuh kita itu model kedua kemudian model ketiga juga sebetulnya lagi berkembang yaitu pemempaatan imun tubuh kita sendiri untuk melawan virus ini yaitu yang kita sebut dengan imunoterapi nah ketiga model penciptaan vaksin ini apapun tipenya itu ada tahapannya kan harus di uji coba dulu uji klinis uji klinis tidak bisa langsung dipasarkan dan disebarkan karena semua obat-obat baru termasuk vaksin kan ada kemungkinan efek sampingnya apakah efek sampingnya jangan sampai lebih berbahaya dari apa yang menjadi target kita yaitu hilangnya penyakit ini jadi harus lulus uji klinis dulu nah uji klinis itu kalau di Amerika ada yang disebut dengan expedite process jadi kalau normalnya kan itu butuh tahunan nah itu bisa dipercepat tergantung kebutuhan tapi tetap tidak menghilangkan tahapan-tahapan uji klinis tadi jadi ada uji klinis satu dua tiga tiga tahapan yang dilakukan baik berikut ada Pak Robert di Papua kita sapa dulu Pak Robert ya terputus baik dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung sekali lagi di 021 38 445 45 ya ada Pak Abdurrahman yang juga sudah bergabung dari Malang kita sapa kembali ya Pak Abdurrahman Pak Abdurrahman ya silahkan Pak selamat siang Prof selamat siang begini Prof apakah virus COVID ini apakah hanya musim-musim tertentu kan musim-musim hujan apakah musim-musim tertentu musim hujan atau bisa juga musim kemarau demikian mohon penjelasannya selamat siang selamat siang Pak Abdurrahman jadi kembali lagi ya semuanya mempertanyakan musim karena ini yang beredar di masyarakat begitu jadi sebetulnya ini penyakit ini adakan orang berpikir apakah dia musiman atau penyakit sepanjang tahun ya kan nah pendukung bahwa ini kemungkinan menjadi penyakit musiman ada dua karena pertama ini disebabkan oleh virus dan virus ini sangat rentan terhadap udara dan termasuk cuaca ya tingkat kelembaban dan sebagainya yang kedua fakta yang dari China itu yang dimana grafik menunjukkan kan sekarang sudah mulai perubahan musim ini sudah mau musim spring disitu disebut musim bunga ya dibanding di sebelumnya kan ini penyakit yang di China ini mulainya berkembang pada saat musim dingin yaitu Desember nah fase Desember itu sampai musim dingin itu atau winter season itu ya sampai sekitar akhir Maret nah kita memasuki fase itu dan ini kita harapan kita seperti itu mudah-mudahan cuma musiman tapi jangan membuat gara-gara seperti ini kita tidak tidak jaga diri kita harus ini ini harapan itu harapan belum approve sekali lagi itu harapan kita ya mengingat belajar dari China dulu dari Wuhan ya berikutnya ada Pak Ihwan di Cirebon Pak Ihwan silahkan ya selamat siang pro 3 hari-hari dan selamat siang di bandara sumber di video silahkan Pak Ihwan saya menikapi virus corona ini biasa-biasa saja ya tetapi saya merasa khawatir juga kira-kira sampai kapan ini berlangsung karena kalau menurut GATA jumlahnya terkir tambah dan ini dampaknya sangat-sangat sangat luas sekali terutama pada perekonomian baik itu banyak warung-warung klinik yang baik Pak Ihwan terpaksa harus tutup ya baik terima kasih Pak Ihwan dari Cirebon jadi itu dia kira-kira sampai kapan begitu COVID-19 ini nah kalau berdasarkan epidemiologi ya jadi hitungan bagaimana belajar dari Wuhan terus lihat penyebaran yang ada di Korea Selatan itu kan ada anunya fasenya gitu kapan dia naik puncaknya terus akan turun ya diperhitungkan ya sampai sekitar akhir April akhir April akhir April atau awal Mei baik mungkin yang terakhir juga ini karena berhubung waktu yang terbatas peluang sembuh dan obatnya silakan nih Prof intinya COVID-19 atau virus itu nama penyakitnya terus nama virusnya namanya SARS-CoV-2 ya ini bisa peluang sembuhnya sebetulnya besar besar karena ternyata data menunjukkan bahwa hampir 70% pasien yang terjangkit di penyakit ini atau yang positif itu bisa sembuh sendiri nah penyebabnya yang krisis biasanya kalau ada penyakit-penyakit penyerta misalnya pasiennya sudah menderita asma dari dulu atau pasiennya sudah menderita emfizema sejak dulu atau pasien ini yang terjangkit ini sudah menderita apa yang disebut dengan metabolisme sindrom itu lebih parah lagi kenapa lebih parah karena kita tahu bahwa tempat kerjanya virus ini adalah dia melengket pada angiotensin conversion enzyme 2 itu enzyme ini ada pada paru-paru ada pada ginjal ada pada saluran cerna ada pada otak juga dan itulah kalau virus ini masuk ke dalam tubuh lewat udara terus dia menginfeksi paru-paru atau alveolus terus selesai itu bocor masuk ke kapiler dan dia tersebar ke seluruh tubuh tentu dia bisa menginfeksi bagian tubuh yang lain nah itu beratnya seperti itu tetapi peluang sembuhnya besar apalagi ada beberapa obat-obat supporting yang sudah mendukung misalnya klorokin kemudian ada wujicoba antivirus sebelumnya juga itu kelihatan cukup efektif dan sekarang sebetulnya sudah ditemukan ilmuannya sudah dilakukan uji klinis di Amerika sudah satu minggu yang lalu mulainya artinya antivirusnya sudah ditemukan tetapi belum aman untuk disebarkan karena kita masih diuji dulu iya baik ini kabar gembira ternyata ya buat kita semua bahwa memang antivirusnya sudah ditemukan tapi masih dalam tapan uji klinis dulu kita harus dicoba dulu apakah mampu untuk digunakan kemudian disebarkan baik terima kasih Profesor Ikrar sudah bergabung bersama dengan kami di Pro3 pada kesempatan siang hari ini luar biasa banyak hal baru yang saya dapatkan dan juga kita makin pintar makin smart juga mengetahui tentang COVID-19 ini selamat beraktifitas kembali katanya besok langsung kembali ke Amerika iya besok pesawat saya sudah harus terbang ke Amerika semoga perjalanannya lancar ya banyak dan sukses selalu terima kasih banyak ya baik pendengar demikian tadi perbincangan kita ya dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar MDM Parmasi PhD Profesor Biomedical Science Pacific Health Science University California USA dan sekaligus staff ahli kepala RSPAD mengenai peluang dan harapan sembuh bagi pasien COVID-19 melalui obat anti-coronavirus yang saat ini sedang diujiklinis di Amerika dan satu hal yang menarik bahwa peluang sembuhnya besar itu yang harus kita tangkap bersama harus kita simpan bersama demi kesehatan kita semua salam sehat untuk kita semua biar kita semua bebas dari COVID-19 мо 거기 tijd part hai 하 saja guay securities seems om ol